Oke, Bapak-Ibu itu tadi materi pertama kita, jadi pasi pembelajaran dari Bumi Roza dengan memanfaatkan perangkat pekerjaan dari PMN dan juga diintegrasikan dengan video dari Superbelajar. Nah, untuk materi kedua akan ada dari Pak Abdul Rahmat, SRB dari Kalimantan, beliau akan membagikan pada kita tentang aplikasi-aplikasi yang ada di PMN atau fitur-fitur yang ada di PMN. Untuk itu, untuk ada Bapak-Ibu saya persilahkan. Terima kasih, Ibu Tahira. Suara saya terdengar ya, Bu ya? Jelas sekali, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, Bapak-Ibu buru hebat. Terima kasih banyak, Bu Tahira. Luar biasa kesempatannya untuk saya. Bu Mai Roza, Pak Beni, salam kenal. Di sini juga ada satu rekan yang saya kenal juga nih, Pak Rahmat Pakaya. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Izin, Bapak-Ibu, saya akan berbagi sedikit tentang bagaimana pemanfaatan fitur platform Merdeka Mengajar ya, Bapak-Ibu. Saya izin share screen dulu. Sudah terlihat ya, Bu ya? Lagi proses, Pak. Oke. Baik, Bapak-Ibu, izin pada malam hari ini saya akan berbagi tentang pemanfaatan rumah belajar dan PMM dalam digitalisasi pembelajaran seperti yang tadi disampaikan oleh Kepala BGP Gorontalo ya, Bapak kita tadi, bahwa memang digitalisasi pembelajaran itu sangat penting gitu ya. Nah, untuk pada malam hari ini, izinkan saya akan menyampaikan tentang platform Merdeka Mengajar. Sebelumnya, tak kenal sama kata sayang gitu, Bapak-Ibu ya, saya mohon izin memperkenalkan lagi. Saya, Abdul Rahmat, sekarang mengajar di SDN 011 Balik Papan Tengah. Selain sebagai guru, saya juga sebagai ketua kelompok kerja guru BGUS 4 Balik Papan Tengah. Bapak-Ibu, Alhamdulillah memang saya cukup terlibat aktif dalam kegiatan pengembangan PMM, diantaranya saya pernah menjadi narasumber webinar PMM, dan juga beberapa kegiatan direktorat. Kemudian, saya juga sebagai penggerak komunitas belajar PMM, yang ada di fitur komunitas. Saya juga teman penggerak PMM, kemudian kontributor perangkat ajar, seperti yang tadi disampaikan Ibu Mayerosa ya. Jadi, di perangkat ajar itu, Bapak-Ibu bisa juga berkontribusi sebagai kontributor perangkat ajar. Saya juga sebagai penulis naskah video microlearning di PMM, kemudian juga sebagai validator aksi nyata di pelatihan mandiri PMM. Yang baru ini, Alhamdulillah saya kembali diajak oleh tim PMM sebagai kreator cerita praktik, dan juga penulis artikel webinar PMM. Saya juga pernah mendapat apresiasi sebagai guru giat dari direktorat sekolah dasar Kemdikbud RI, kemudian juga sebagai warga prestasi bidang pendidikan oleh pemerintah kota Balik Papan. Nah, Bapak-Ibu, kita sudah paham sekali ya, platform Merdeka Mengajar ini hadir bersamaan dengan diluncurkannya kurikulum Merdeka nih ya, di episode ke-15 Merdeka Belajar gitu ya. Jadi, platform Merdeka Mengajar ini memang hadir sebagai teman penggerak kita nih, dalam implementasi kurikulum Merdeka. Di PMM itu ada beberapa fitur nih Bapak-Ibu, sekarang sudah berkembang ya, dari yang sebelumnya, sekarang sudah banyak fitur-fitur tambahan yang baru nih Bapak-Ibu. Ada video inspirasi gitu ya, Bapak-Ibu bisa menggunakan video inspirasi ini, banyak video-video inspiratif yang bisa Bapak-Ibu saksikan. Ada juga di sana rekaman-rekaman webinar, mungkin Bapak-Ibu ada yang tahu ya, setiap satu bulan berapa kali gitu, PMM selalu mengadakan kegiatan-kegiatan webinar gitu. Kemudian juga ada topik pelatihan mandiri nih, yang berisi topik-topik pelatihan terkait tentang kurikulum Merdeka. Kemudian juga ada bukti karya, Bapak-Ibu bisa menggunakan menu bukti karya ini untuk berbagi ya, berbagi karya, membangun portfolio, sehingga dapat berbagi inspirasi dengan sesama rekan pendidik di seluruh Indonesia gitu. Kemudian juga ada fitur yang baru, ini menyalopok. Mohon maaf, ini slide-nya emang nggak jalan atau? Oh ya memang nggak jalan bu, ini ini, soalnya kalau saya buka aplikasi, saya buka aplikasi takutnya nggak sempat gitu ya, jadi. Oke, 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 oke. Jadi untuk komunitas belajar, saya lanjutkan Bapak-Ibu, ini adalah salah satu fitur baru ya, yang ada di PMM, Bapak-Ibu bisa mendaftarkan nih komunitas-komunitas belajarnya. Seperti ada Pak Rahmat Prakaya, saya juga udah, kami udah terdaftar nih di komunitas belajar di PMM gitu ya. Kemudian juga ada asesmen murid nih, ini untuk sebagai alat bantu Bapak-Ibu dalam melakukan analisis asesmen awal pembelajaran. Yang tadi disampaikan oleh Bu Mai Roza itu ya, asesmen diagnostik atau sekarang kita mengenalnya asesmen awal pembelajaran. Itu Bapak-Ibu bisa menggunakan fitur asesmen murid. Kemudian ada perangkat ajar yang tadi ya, tersedia bawa modul ajar, kemudian bahan ajar, modul proyek yang bisa langsung Bapak-Ibu gunakan atau mau disesuaikan gitu ya, dengan kondisi kelas ataupun satuan pendidikan masing-masing. Juga ada fitur tentang kurikulum merdeka, ini berisi informasi lengkap nih, dan dokumen-dokumen penting tentang kurikulum merdeka. Seperti ada panduan pembelajaran dan asesmen ya, itu kalau saya bilang buku saktinya para guru nih, untuk menerapkan kurikulum merdeka gitu. Juga ada capaian pembelajaran, ATP, TP yang bisa langsung Bapak-Ibu gunakan atau ATP-nya ini bisa disesuaikan dengan pembelajaran di kelas masing-masing ya Bapak-Ibu. Nah, tetapi Bapak-Ibu dalam menggunakan PMM itu ada syaratnya, syarat pertama adalah jika Bapak-Ibu ingin menggunakan semua fitur yang ada di PMM, Bapak-Ibu harus mengaksesnya dengan menggunakan akun belajar ID dulu nih. Jadi, mungkin pesan saya untuk Bapak-Ibu, yuk aktifkan akun belajar ID-nya masing-masing ya, atau akun kemenak.go.id-nya gitu. Bapak-Ibu bisa login, kalau login menggunakan akun belajar, Bapak-Ibu akan bisa mengakses semua fitur yang tadi gitu ya, yang ada di PMM. Namun jika Bapak-Ibu akses dengan akun biasa gitu ya, bukan akun belajar atau akun kemenak, Bapak-Ibu hanya bisa mengakses dua saja, yaitu video inspirasi dan bukti karya. Bukti karya ini pun Bapak-Ibu hanya bisa melihat saja karya-karya dari rekan guru, tetapi tidak bisa melakukan unggah karya gitu ya. Jadi memang sangat penting nih Bapak-Ibu, ada keterkaitan yang sangat kuat nih, antara akun belajar ID dengan platform mereka mengajar dan juga portal rumah belajar gitu. Nah Bapak-Ibu mungkin saya akan sedikit berbagi tips nih ya, karena mungkin yang lagi banyak ditanyakan oleh rekan-rekan guru, terutama yang sudah mengakses pelatihan mandiri nih, sampai mengunggah aksi nyata gitu ya, kapan nih aksi nyata saya divalidasi gitu ya? Jadi memang menunggu proses Bapak-Ibu ya, kami dari tim validator memang sedang melakukan luar biasa nih kerja kerasnya untuk bisa memvalidasi aksi nyata dari Bapak-Ibu guru semua gitu. Kami pun tidak bisa memilih Bapak-Ibu, saya pribadi juga tidak bisa memilih nih untuk memvalidasi aksinya siapa gitu, karena kami yang sudah diberikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tim gitu, jadi sudah ada urutannya, kami yang mengerjakan sesuai dengan urutan Bapak-Ibu ya, jadi yang masih menunggu validasi gitu keterangannya di PMM-nya masing-masing, mohon bisa bersabar gitu Bapak-Ibu ya, karena pelatihan mandiri ini termasuk ke dalam fitur pengembangan guru nih, jadi Bapak-Ibu yang pengen belajar tentang kurikulum merdeka, nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu nunggu pelatihan gitu ya, bisa langsung melakukan pelatihan mandirinya gitu, mengikuti pelatihan mandiri yang ada di PMM. Nah Bapak-Ibu langkah-langkah mengikuti pelatihan mandiri, nanti bisa Bapak-Ibu langsung akses ya di PMM, itu ada 7 langkah tuh, Bapak-Ibu bisa memilih topiknya dulu, kalau dulu saya pertama kali gunakan PMM itu ada 8 topik utama gitu dulu ya, tapi sekarang sudah berkembang terus Bapak-Ibu, sudah ada banyak, ada 13 kalau nggak salah, kalau di SD ya, tapi kalau di yang lain itu bisa berbeda Bapak-Ibu, tergantung jenjangnya masing-masing nih, nah itu silakan Bapak-Ibu akses ya sesuai dengan jenjangnya Bapak-Ibu gitu, nah setelah memilih topik, Bapak-Ibu pilih lagi nih modulnya nih, mau modul yang mana gitu ya kan, karena dalam satu topik biasanya ada beberapa modul tuh, kemudian setelah itu Bapak-Ibu bisa menonton video pelatihannya yang ada gitu, karena di video pelatihan itu Bapak-Ibu bisa mempelajari gitu ya, karena tampilan videonya juga sangat singkat, tidak panjang gitu ya, bisa langsung dipelajari, karena penyampaiannya itu sangat jelas gitu ya, ringkas, kemudian setelah menonton video, Bapak-Ibu bisa nih mengerjakan latihan pemahaman ini yang ada di PMM gitu, kemudian setelah itu mengisi cerita reflektif nih, kalau saya bilang ini cerita reflektif ini apa ya, curhatnya para guru tuh, jadi ada satu pertanyaan pemantik gitu ya, kita bisa tuh menyampaikan keluh kesah kita gitu ya, di dalam cerita reflektif, kemudian setelah itu Bapak-Ibu mengerjakan post-testnya nih hingga lulus gitu ya, setelah itu baru kita masuk ke dalam aksi, pengumpulan aksi nyata Bapak-Ibu. Nah ketujuh langkah ini, fleksibel banget tidak harus Bapak-Ibu lakukan dalam waktu sehari gitu ya, silahkan Bapak-Ibu sesuaikan dengan waktunya Bapak-Ibu masing-masing gitu ya, karena memang pelatihan mandiri yang di PMM ini sangat fleksibel, tidak terikat dengan waktu nih Bapak-Ibu, kapanpun dan dimanapun asal ada koneksi internet gitu ya, bisa Bapak-Ibu akses gitu. Nah kemudian setelah mengunggah aksi nyata itu memang ada tampilannya Bapak-Ibu ya, yang pertama itu menunggu hasil validasi gitu ya, nanti akan divalidasi oleh tim validator, kemudian nanti jika Bapak-Ibu aksi nyatanya lulus, nah nanti akan muncul tulisan sertifikat tersedia nih, jadi Bapak-Ibu bisa langsung mengunduh sertifikat, nah serunya sekarang di pelatihan mandiri ini Bapak-Ibu ada sertifikat nih, bagi Bapak-Ibu yang sudah mengikuti pelatihan mandiri sampai ke aksi nyata dan dinyatakan lulus validasi aksi nyatanya gitu. Kemudian nah Bapak-Ibu jangan berkecil hati kalau aksi nyatanya Bapak-Ibu ada kekurangan gitu ya, Bapak-Ibu bisa kok melakukan revisi lagi nih, nanti akan muncul kalau Bapak-Ibu ada keterangan perbaiki aksi nyata, nah itu Bapak-Ibu bisa langsung melakukan revisi atau perbaikan aksi nyata, atau kalau Bapak-Ibu nanti merasa sepertinya aksi nyata saya sudah sesuai panduan nih, sudah sesuai panduan banget gitu, boleh ada nanti disitu yang namanya fitur banding, Bapak-Ibu silahkan klik banding sehingga nanti akan divalidasi ulang gitu, namun kalau memang Bapak-Ibu merasa memang ada kekurangan di aksi nyata yang saya kumpulkan gitu, nah Bapak-Ibu bisa langsung merevisi, kalau sekarang kalau masih hak keterangannya menunggu hasil validasi, Bapak-Ibu belum bisa nih melakukan revisi, karena masih terkunci gitu ya, nah kalau sudah ada muncul perbaiki aksi nyata, itu Bapak-Ibu boleh melakukan revisi, mengunggah ulang nih aksi nyatanya Bapak-Ibu melengkapi lagi, kalau muncul sertifikat tersedia berarti hasilnya Bapak-Ibu sudah dinyatakan lulus pelatihannya gitu, nah Bapak-Ibu kalau sudah muncul tadi ya sertifikat itu, Bapak-Ibu diminta mengisi data diri, ada nama, ada NIP ya gitu, kemudian NUPTK, tempat tanggal lahir, jabatan, dan unit kerja, nah dalam mengisi ini Bapak-Ibu mohon isi dengan sebaik-baiknya, karena sampai sekarang itu sistemnya masih terkunci, kalau Bapak-Ibu sekali mengisi sudah belum bisa diganti lagi gitu ya, jadi mohon diisi dengan benar, kalau NIP-nya tidak ada atau NUPTK-nya tidak ada, kosongkan saja Bapak-Ibu tidak apa-apa, tidak perlu diberikan tanda strip ya, kosongkan saja tidak apa-apa gitu, nah kalau ada yang kesalahan nanti pada saat mengisi bagaimana, silakan menggunakan menu helpdesk atau menu bantuan yang ada di platform mereka mengajar, nanti akan dipandu oleh tim PPM yang ada di bagian helpdesk ya Bapak-Ibu, nah kalau sudah muncul nanti Bapak-Ibu bisa langsung mengunduh sertifikat pelatihan mandiri Bapak-Ibu gitu ya, saya pribadi dari 8 memang baru muncul 4 Bapak-Ibu, saya pun belum semuanya yang tervalidasi, karena kami memang tidak bisa memilih gitu ya, yang memvalidasi saya pun juga bukan saya, jadi dari rekan validator yang lain gitu, karena kami tidak bisa memilah-milah gitu, yang mana yang mau kami selesaikan duluan gitu ya Bapak-Ibu, jadi sertifikat ini sangat berguna Bapak-Ibu ya, apalagi sudah ada jamnya gitu, Bapak-Ibu bisa gunakan gitu ya, untuk keperluan-keperluan yang lain. Nah ini beberapa tips saya nih Bapak-Ibu agar bisa selesai pelatihan mandiri, bahkan mungkin bisa sampai lulus validasi gitu ya, aksi nyata Bapak-Ibu memang ada beberapa tips, yang pertama yang tadi saya sampaikan, sediakan waktu luang Bapak-Ibu karena memang pelatihannya sangat fleksibel ya, kemudian Bapak-Ibu catat poin-poin pentingnya yang ada di peparan materi, atau yang ada di video pelatihan. Dengan begitu nanti pada saat mengerjakan post-test, Bapak-Ibu akan lebih mudah nih, menyelesaikan gitu ya, menuntaskan post-testnya hingga benar gitu ya. Kemudian, nah Bapak-Ibu memilih aksi nyata yang sesuai dengan kesiapan, atau yang paling Bapak-Ibu kuasai banget nih, karena dalam pelatihan mandiri itu kan setelah Bapak-Ibu menyelesaikan, kemudian diminta mengunggah aksi nyata itu kan, ada banyak pilihan Bapak-Ibu, ada 3-4 pilihan, Bapak-Ibu silahkan pilih sesuai dengan apa yang Bapak-Ibu pahami banget nih di panduannya gitu ya. Kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat, sangat boleh, walaupun ini namanya pelatihan mandiri, Bapak-Ibu boleh belajar bareng dengan teman-teman guru itu boleh banget, menonton videonya bareng, kemudian mengerjakan post-testnya bareng gitu ya, walaupun di akun masing-masing gitu ya, boleh banget. Dan aksi nyata bagaimana? Apakah boleh kolaborasi? Boleh banget, tetapi dengan syarat, saat pengumpulan aksi nyata, Bapak-Ibu hindari jangan sampai sama persis dengan teman guru yang lain. Ya Bapak-Ibu ya, jangan sampai sama persis gitu. Mungkin angle fotonya ambil dengan beragam angle gitu ya, supaya nanti tim validator memeriksa tidak menemukan unsur plagiarismenya gitu Bapak-Ibu. Karena yang terbanyak masih memang, selama pengalaman kami memvalidasi itu memang banyak Bapak-Ibu, ada yang plagiarisme gitu. Kemudian, nah ini Bapak-Ibu, rancang materi atau dokumen hasil karya sendiri. Mungkin Bapak-Ibu sudah ada yang pernah mengunggah aksi nyata gitu ya, mengumpulkan PPT gitu ya, dalam bentuk PPT, PDF, gitu materi-materinya. Nah itu mohon dengan sangat, itu diperhatikan jangan sampai Bapak-Ibu copy paste punya orang gitu, sama persis. Karena itu akan terindikasi plagiarisme dari kami Bapak-Ibu. Jadi benar-benar Bapak-Ibu harus perhatikan, jadi untuk membuat materi atau dokumennya pun juga sesuaikan dengan karya sendiri gitu Bapak-Ibu. Boleh melihatnya orang lain sebagai referensi gitu ya, tetapi dalam menyusunnya memang ini adalah pure aksi atau pure dokumen karya Bapak-Ibu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah Bapak-Ibu, kan di aksi nyata itu diminta menuliskan deskripsi dan refleksi gitu ya. Nah ini juga yang penting Bapak-Ibu, jangan sampai deskripsi dan refleksinya Bapak-Ibu ini meniru orang lain atau meniru guru lain. Ini terjadi banget Bapak-Ibu pribadi dengan saya gitu ya. Saya seharusnya ada enam aksi nyata yang sudah bisa divalidasi gitu, tapi dua itu terindikasi plagiarisme. Ternyata ada rekan guru saya yang menuliskan deskripsi dan refleksinya persis dengan punya saya gitu Bapak-Ibu. Karena saya yang pertama kali menyelesaikan beberapa fitur pelatihan Bapak-Ibu ya dari Februari, saya selesai di April semua pelatihan mandirinya. Nah itu saya bagikan tuh Bapak-Ibu link saya untuk bahan referensi Bapak-Ibu guru, ternyata ada guru yang dia meniru persis gitu ya. Nah saya dengan guru tersebut, kami sama-sama dianggap plagiarisme gitu. Jadi memang sistemnya belum bisa melihat nih Bapak-Ibu, siapa yang duluan, siapa yang terakhir gitu ya. Jadi betul-betul harus diperhatikan bersama nih Bapak-Ibu. Jangan sampai deskripsinya dan refleksinya itu sama persis, karena sudah ada sistem yang bisa memvalidasi itu gitu Bapak-Ibu. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak-Ibu, karena keterbatasan waktu. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Bu Tahira. Terima kasih.